Assalamualaikum semuanya Semoga sehat-sehat Kalian bahagia selalu ya Ketemu lagi kita di Ebi Simple Vlog Oke guys Menu kita hari ini Ada milidi Yang pasti, simple Dan praktis cara masaknya Ini semua bahan Yang kita perlukan Di sini ada bawang merah, bawang putih Ada tomat Mie milidi Sebagai bintang utama Kol Udang rebond yang sudah dihaluskan Daun bawang Dan juga seletri Selain itu Di sini juga ada Bumbu penyedap yang kita perlukan Kita juga pakai Kecap asin Dan juga kecap manis Lanjut kita iris-iris Bawang merahnya ya Lanjut kita iris bawang putih Sekarang kita potong tomatnya Selanjutnya Kita iris kolnya Kita iris-iris bawang putih Kita iris-iris bawang putih Piris juga Sredri Dan daun bawang Disini juga kita tambahkan Baksa sapi Kita belah dua Dan diiris-iris Iris sesuai selera Oke Semua bahan-bahan Sudah ready Lanjut Kita masak Mie-nya dulu ya Mie milidinya Kita rebus kurang lebih 5 menit Lalu matikan Lalu matikan Dan biarkan selama 5 menit Sehabis itu Kita tiriskan Ini minyak Setelah kita tiriskan Dan Ditempatkan di wadah Oke Sekarang kita panaskan minyak Gunakan api kecil ya Begitu minyaknya panas Masukkan Bawang merah Dan bawang putih ya Masak Hingga harum Dan kecoklatan Begitu sudah kecoklatan Kita masukkan Udang rebon Yang sudah dihaluskan Kita tumis sebentar Hingga harum Lalu Tambahkan sedikit air Masukkan baksonya Kita masukkan Lada putih bubuk Bawang putih bubuk Kecap asin Secukupnya ya Dan Kecap manis Kita aduk Sampai merata ya Sekarang Kita masukkan tomat Seledri Dan juga Dan bawangnya ya Kita aduk Kita aduk lagi Sampai Bumbunya Sudah menyerah Sekarang Kita akan Memasukkan Kol Kita aduk Kita aduk Sebentar Setelah itu Masukkan mie didi Kita aduk Kita aduk Agar bumbunya Merata Ke semua bagian Mie nya ya Pakai api kecil ya Oke Mie nya sudah matang Langsung Kita sajikan Nah Ini dia jadinya Wah Kelihatan enak banget ya guys Selamat mencoba Dan selamat menikmati Mohon maaf Kalau ada salah kata ya Thanks for watching Bye guys